6 prajurit TNI Angkatan Darat menjadi tersangka kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua. Dua di antaranya merupakan perwira. 6 anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka bertugas di Brigif 20 Ima Jaya Keramo. Dua perwira yang terlibat yakni berpangkat Mayor Infantry dan Kapten Infantry. Ke-6 tersangka kini sudah ditahan di Subdenpom Mimika untuk diperiksa. 6 orang kini sudah ditahan di Subdenpom Mimika. Kemudian penimpahan perkara dari kepolisian itu sudah diterima oleh Subdenpom. Kemudian saat ini pihak Subdenpom masih menunggu penasihat hukum untuk dilaksanakan penyidikan. Di sini ada satu berpangkat pamen dan satu berpangkat kapten. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap bahwa selain melakukan tindak pidana pembunuhan, ke-6 tersangka juga diduga merampok uang ratusan juta rupiah milik korban. Para tersangka dijerat pasal 339 KUHP itu pembunuhan yang menyertai tindak pidana lain, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Merespons kasus mutilasi yang melibatkan enam anggotanya di Timika Papua, Pangkosrat Lejen Maruli Smanjunta, kebilang akan melakukan evaluasi dan pembenahan. Kepada Kompas TV, Lejen Maruli bilang kami akan evaluasi dan pembenahan ke dalam. Korban diduga simpatisan KKB, tapi tidak ada pengecualian. Proses hukum atas tindak pidana harus berlanjut. Menanggapi pembunuhan terhadap warganya di Mimika, penjabat Bupatin Duga meminta warga Duga tidak terprovokasi. Penjabat Bupatin Duga bilang pembunuhan dan perampokan ini murni tindakan kriminal. Penjabat Bupatin Duga meminta proses hukum berjalan terbuka. Saya sekali lagi menyampaikan Pak Kapolores yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat ini kerja ekstra untuk cepat mengungkap kasus ini pelaku. Pelaku-pelaku pembunuhan ini terhadap keempat warga masyarakat dari Kampupaten Duga ini. Pada Bapak Kapolores dan proses yang sudah jalan ini harus terbuka jalan dan pelaku-pelakunya harus dihukum. Dua perwira berigif 20 kostrat Imajaya Keramo diduga terlibat dalam kasus mutilasi empat warga di Mimika, Papua. Total ada enam tersangka dari militer dan empat tersangka dari warga sipil. Enam tersangka dari militer kini sudah ditahan di Subdetasemen Polisi Militer Mimika selama 20 hari untuk pemeriksaan. Sedangkan empat tersangka dari warga sipil kasusnya ditangani kepolisian. Kasus pembunuhan warga sipil disertai mutilasi korban pada 22 Agustus silam menjadi perhatian Presiden Jokowi Dodo. Dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus ini. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di Pekapura TNI sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak sudah. Saya kira yang paling penting usut tuntas dengan proses hukum. Faktor ekonomi diduga melatar belakangi kasus pembunuhan yang melibatkan perwira TNI Angkatan Darat. Markas Besar TNI Angkatan Darat berkomitmen akan memberikan sanksi tegas pada para pelaku. Findi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Informasi lebih lengkap soal kasus pembunuhan disertai mutilasi empat warga di Mimika, Papua. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni. Findi, dua perwira Angkatan Darat terlibat, bagaimana peran mereka, Findi? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga Saudara. Terkait dengan peran dua perwira yang membunuhkan di Mimika dalam pembunuhan empat warga negara di Sokota Mimika, memang saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh subdenpom 17 Mimika. Dan sehingga saat ini belum diketahui peran masing-masing dari dua perwira maupun empat jurid lainnya. Namun yang pasti bahwa 6 okno-manggota TNI ini terlibat dalam pembunuhan terhadapan empat warga sipil di Kabupaten Mimika pada hari Senin lalu. Dan juga tadi siang Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan bahwa apabila hasil penyelidikan dilakukan dan terbukti, C-6 okno-manggota TNI ini terlibat maka proses hukum akan dilakukan terhadap C-6 okno-manggota TNI. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Jendral Andika Perkasa. Juga ikut menikmati, ikut menikmati uang yang diambil dari Tindapidana itu. Berarti selain pembunuhan juga perempuan penjara? Ya, jadi kalau dari pasal-pasal yang sementara ini, sementara ini kita kenakan antaranya pasal 339 KUHP. Yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindapidana lainnya. Kemudian pasal 340 KUHP itu adalah pembunuhan berencana dan 340 ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati penjara sumber hidup. Minimal 20 tahun. Ya, itu kutipan wawancara dari Panglima TNI Jendral Andika Perkasa bahwa ya dengan tegas bahwa apabila hasil penyelidikan ini dilakukan dan terbukti bersalah, maka sanksi tegas akan diberikan kepada C-6 okno-manggota TNI. Findi, bagaimana penyelidikan seluruh tersangka termasuk 4 warga sipil? Satu masih DPO, kabarnya Findi ya? Ya, Ibrahim terkait kasus pembunuhan terhadap 4 warga sipil ini memang melibatkan sedikitnya ada 10 orang tersangka atau pelaku, di mana dari 10 ini 4 orang berasal dari sipil. Dari 4 orang ini, 3 orang sudah berhasil diamankan oleh MAPOL Resmi ini ke Sementara, satu orang masih dalam penceriaan dan saat ini sudah dikeluarkan atau masuk dalam daftar penceriaan orang oleh POR Resmi ini ke Sementara, memang 6 orang lainnya berasal dari TNI, sehingga memang saat ini 6 orang ini sudah ditahan di sub-DNPOM 17 TNI untuk proses penyelidikan guna mengungkap kasus pembunuhan ini. Baik, terima kasih Findi Ragmen untuk laporan dan langsung dari Jayapura, Papua.